ini lor ini saya masih di gunung penanggungan ini saya berada di tengah-tengahnya ini saya akan mereview sebuah situs yang ada di sini di sini banyak bata-bata kunonya ini nah ini tembok semua ini sayangnya tempat ini sudah ditumbuhi oleh rumput-rumputan nah ini bata-bata semua ini sayangnya ini sudah ditumbuhi dengan rumput-rumputan ini nah kita ke sana nah ini bata-batanya ini bercampur dengan batu-batu andesit ini batu kuno-kuno semua ini bata ini ternyata memanjang nah ini ukurannya ternyata memanjang manjang sampai sana dan kita akan melihat sebuah candinya sayangnya ini sepertinya candinya sudah hancur ini nah ini candinya ini iya candinya ini ini di pucuk gunung bukan tadi ya tuh bau besar-besar batunya sayangnya ini sudah terpotong-potong sudah hancur ini dihancurkan atau hancur sendiri ini dilihat dari batannya kok rata-rata sudah hancur terpotong-potong semua nggak ada yang utuh ini ya apa dulu ini dihancurkan ya nah ini berada di tengah hutan gunung penanggungan ini saya mumet nah ini batu-batanya tuh ini panjangnya itu sekitar 10 meteran ini tapi ini candi dihancurkan dihancurkan apa hancur sendiri saya juga nggak tahu ini seperti ini dihancurkan ini di dalamnya itu ada apanya saya juga nggak tahu ini 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 peninggalan dari kerajaan Majapahit zaman dahulu nah sampai sana kita mumet nah ini sudah hancur sudah hancur semua dan disitu ada bekas pohon jati cuma sudah dipotong nah ini hancur semua ini cuma ini saya nggak menemui batuan desit disini cuma bata-bata merah nah ini ada batu cuma batu biasa ini nah ini luas sekali ini ini kemungkinan itu candinya sangat besar sekali dilihat dari bata-batanya kan bau banyak sekali kemungkinan candinya juga sangat besar nah seperti ini nah seperti ini dan disana ini ada sebuah batu lumpang nah ini batu lumpang kalau yang ini batu adesit seperti batu umpak itu ini masih di gunung penanggungan terima kasih 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 terima kasih